Iblis sungai Telaga Jilid 43. Tidakkah itu mencurigakan? Tidakkah membangkitkan iri hati atau cemburu? Maka itu, habis dibalut si anak muda lantas mengawasi tajam nona di depannya itu. Ia nampak tak puas. Teng Hiang menyaksikan perubahan sikap orang, ia dapat menerka sebabnya. Itulah salah paham. Maka ia menggenggam tangan orang, sembari tertawa ia berkata, Oh, adik, kau kenapakah? Orang yang aku cintai cuma kau sendiri, tak nanti aku melakukan sesuatu yang membuatmu kecewa cukatan melepaskan tangannya, dia menghela nafas, lalu menoleh ke arah lain. Kau berduka, kau pun tidak puas nampaknya. Kau membuatku nyeri di hati, kata Teng Hiang pula. Kalau benar kau mengusirku, nah, kau caci dan hajar aku, aku terima. Coba kau bicara enak saja kau bicara kata anak muda itu tawar. Aku, aku, tak sanggup Teng Hiang meneruskan kata-katanya, kerongkongannya bagaikan terkancing, air matanya terus mengucur turun. Si anak muda mengawasi, pikirannya bimbang. Ia merasa kasihan, tetapi kecurigaannya tetap belum lenyap. Ia ingat kata-kata bahwa wanita itu pandai mengeluarkan air mata. Maka pikirnya, dapatkah kau mengalah? Tiba-tiba cukatan tertawa lebar. Ya, cukatan tolol katanya. Nah, aku minta jangan kau menggunakan akal muslihatmu ini, Teng Hiang melengat. Nyeri hatinya mendengar ucapan itu. Lantas air matanya mengucur deras. Oh, adik. Kau membenci aku katanya sembari menangis. Ia mencekal keras tangannya si anak muda. Kalau benar, bunuhlah aku. Tak dapat aku bertahan dari perlakuanmu ini, aku tak sanggup otaknya si anak muda bekerja keras. Ia berkasehan, ia terharu, toh hatinya ragu-ragu. Ia mengawasi nona itu. Tanpa merasa ia menepisi air mata orang. Aku cukatan, terhadap siapapun tak pernah aku berlaku palsu katanya keras. Kalau aku menyinta, aku menyinta sesungguh-sungguhnya dan kalau aku membenci, aku membencinya sangat. Jika orang main gila padaku, bisa aku marah. Teng Hiang menatap, air matanya masih meleleh keluar. Apakah yang pernah aku lakukan? Adik tanyanya. Kenapa aku mesti mendusai kau cukatan membuka mulutnya? Ia batuk. Hanya sesaat. Kemudian sembari tunduk ia kata juga, jika kakak menganggap aku buruk dan kau ingin mencintai lain orang, kau bilanglah terus terang padaku. Jika cukatan berhati palsu, tak nanti malam ini ia muncul di kamar ini merusak kesenangan kalian berdua. Teng Hiang kagum buat kepolosannya si anak muda. Ia menatap orang, tiba-tiba ia tertawa terus. Teng Hiang kata, adik, hatiku telah diserahkan padamu. Adik, hatiku tak akan dapat berubuah, tak peduli lautan kering dan batu membusuk. Apakah kau menjadi tidak senang sebab aku berjalan bersama Gak Hang? Kun ditanya begitu si anak muda melengat. Nona itu tertawa, terus ia kata pula. Aku tahu adik, kau marah padaku sebab kau mencintaiku. Sekarang aku telah melihat tegas bagaimana kau mencintai aku, adik, Teng Hiang menarik tangan, ia mengajak si pemuda duduk berendeng di tepi pembaringan. Adik, kenapa kau dapat berada di sini? Tanyanya kemudian. Kenapa kau dapat membantu aku di saat yang tepat ini luar biasa lekas, lenyap perasa tak puasnya anak muda ini. Ia melihat si Nona berlaku jujur terhadapnya. Kakak, katanya kemudian. Aku melihat kau bersama Gak Hang pun sejak di penginapan di dalam kota Gak Yang, lantas aku menguntitmu. Itulah sebabnya kenapa aku berada di sini Teng Hiang merasa puas berbareng lega hatinya. Kalau ia menyeleweng, celakalah ia. Syukur ia tetap berlaku jujur. Tapi ia toh kata, cis. Katanya wanita bercemburu. Ternyata sekarang adik, kau pun jelus, cukatan merasai mukanya panas. Menyesal kakak, katanya. Sayang aku menyangka keliru padamu. Kakak toh tidak mengusari aku bukan Teng Hiang melirik terus. Dia tertawa. Sikapnya si Nona membuat hatinya si anak muda lega sekali. Ia turut tertawa. Muda mudi itu tidak cuma duduk berendeng hanya mereka saling menyender. Mereka saling terbenam di dalam lautan asmara sampai mereka melupakan si Wan Goat yang sejak tadi berdiam di dekat jendela. Nona itu berpikiran kosong, dia bagaikan tak melihat dan mendengar. Tiba-tiba Wan Goat dikejutkan keruyuk ayam jago, pertanda tibanya seng pagi. Lantas ia melihat ke arah Teng Hiang dan Cukatan. Mereka itu tak tampak, dikasih terus di depan pembaringan tampak sepatu mereka. Ah seru Nona ini. Mukanya merah. Lantas ia lompat keluar jendela, untuk bertindak keluar dari rumah penginapan, untuk berjalan terus-terusan di waktu pagi yang sejuk dan sepi itu. Hingga tahu-tahu ia telah melalui tujuh atau delapan belas li, ia berada di tanah pegunungan, di depannya sebuah rimba. Di sini ia terkejut dan sadar, sebab lantas dia melihat berkelebatannya golok-golok dan pedang-pedang. Di pagi begini, kenapa ada orang bertempur di atas gunung pikirnya, heran. Orang-orang macam apakah mereka-mereka itu? Baik aku melihatnya, maka lantas ia mempercepat langkah. Setelah datang dekat kira enam tombak dari tempat perkelahian, Wan Goat menyembunyikan diri di balik sebuah batu karang yang besar, dari situ ia memasang mata. Yang bertempur itu ialah seorang nona dengan senjatanya sebatang golok dan seorang pemuda bersenjatakan pedang. Muka mereka itu tak tampak jelas. Kira dua tombak jauhnya dari mereka itu berdua, di pinggaran terlihat dua orang lainnya tengah menonton. Mereka ini adalah seorang pendeta penganutnya Seng Buddha serta seorang imam atau rahit pengikutnya Lok Acu Yang Maha Agung. Sementara itu dengan lewatnya Seng Waktu, tibalah Seng Terang Tanah, maka di lain saat dapat sudah Wan Goat mengenali si pria dan melihat tegas si wanita yang mengadu jiwa itu. Dialah Gak Hang Kun Siet Hiong Palsu serta seorang nikau setengah tua yang tampangnya cintil. Selekasnya dia melihat Hang Kun, Wan Goat menenangkan hatinya. Lantas dia mengawasi tajam kepada pemuda itu guna memastikan ia ithiong tulen atau palsu. Nikau itu liai, sepasang goloknya bergerak-gerak memperdengarkan suara anginnya yang keras. Hanya aneh walaupun ia mendesak, dia seperti tidak mau melukai si anak muda, goloknya cuma memain di sekitar tubuh orang. Gak Hang Kun juga tidak mau mengalah, dia mengeluarkan kepandainya, ilmu silat Heng San Pei, maka juga mereka jadi bertempur seru. Pendeta wanita itu berpengalaman, ia tahu si pemuda lihai, hendak ia mengadu kepandain. Kapan pertempuran sudah melalui 50 jurus, perubahan lantas tampak. Gerak-geriknya Hang Kun mulai kendor, nafasnya telah memburu, peluhnya sudah membasai dahinya. Justru itu si Nikau kata manis, eh, saudara si Tio, apakah kau masih tak sudi menyerah kalah? Bukankah kau sudi mendengar kata-katanya kakakmu ini alisnya Hang Kun bangun berdiri, matanya menderlik. Aku tidak percaya Nikau siluman, ilmu golokmu dapat mengalahkan ilmu pedang Heng San Pei katanya tak kabur. Nikau itu tertawa geli. Jangan kau mendusai aku, anak kata dia. Kau toh muridnya Teg Cioto Tiang dari Pei Nia, kenapa kau menyebut dirimu dari Hang San Pei Hek to meter haukun perdengarkan suara dinginnya. Dia menyamar sebagai Hek Hiong, tak dapat dia membuka rahasianya sendiri. Barusan dia keliru menyebut ilmu pedang Hang San Pei. Karena itu dia terus menutup mulutnya, terus saja dia menyerang hebat guna bisa mendesak lawannya itu. Dari tempat bersembunyi Wan Goat mengagumi ilmu silatnya pemuda itu. Ia pun dapat melihat orang merah karena terlalu menguras tenaga serta peluhnya menetes surun tanpa merasa, ia merasa berkasihan. Tepat itu waktu maka terdengarlah suara keras dari beradunya pedang dengan golok. Itulah akibat siasatnya Gak Hang Kun. Hang Kun sudah letih sekali, terpaksa dia mengandalkan pedang mustikanya, yang tajam luar biasa. Di saat golok mengancam, dia sengaja menangkis sambil menebas dengan sisa tenaganya. Sepasang goloknya si Nikou bukan senjata mustika tetapi tanggungnya luar biasa, sebab terbuatnya dari campuran emas dan besi pilihan, maka juga kena terpapas pedang istimewa terdengarlah suara nyaring dan berisip itu, goloknya tapinya tetap utuh. Hang Kun heran sampai dia mundur satu tindak dan berdiri mendelong. Tapi cuma sedetik lantas dia sadar akan keadaannya. Maka juga lekas-lekas dia mengeluarkan dia hun to hun, bubuk biusnya yang menjadi seperti benda saktinya. Dengan mengikuti tiupan angin, ia menyebarkannya. Melihat asap merah tua terbang ke arahnya, si pendeta wanita tidak menjadi takut, bahkan dia tertawa dan kata, Oh, saudara yang baik, segala bubuk begini mana dapat membuat kakakmu? Cuma mukamu yang tampan yang membuat hatiku goncang walaupun dia tertawa manis, si pendeta toh menggunakan golok kirinya akan melakukan penyerangan penangkisan, membuyarkan asap itu dengan cepat, sedangkan golok kanannya dipakai membacok ke dada lawan. Hang Kun terperanjat, mendapati Niko setengah tua itu dapat memunahkan bubuknya yang liai, terus dia menjadi kaget mendapati golok orang berkelebat ke arahnya. Dengan kebuakan dia menangkis. Tapi tangkisannya itu tidak mengenai, cuma menyampok angin. Lantas setelah itu, dia menjadi kaget sekali sebab jalan darahnya jalan darah Hoa Ket telah kena tertotok. Sekejap itu juga dia merasai tubuhnya kaku, lalu kepalanya pusing lantas dia terhuyung dua kali terus tubuhnya roboh ke tanah dengan dia tak sadarkan diri lagi. Niko itu tertawa nyaring menandakan dia sangat girang. Lantas dia lompat kepada Hang Kun guna menyambar tubuh orang buat diangkat dan dikemoit, kemudian dia menoleh kepada dua orang tua yang menonton tadi, si pendepta dan imam, dia melirik dengan tampang bangga. Si pendepta tertawa lebar dan kata, Sumoai, kau beruntung Sumoai ialah adik seperguruan wanita. Justru pendepta itu tertawa, justru mereka mendengar satu bentakan nyaring lantas tampak berkelebatnya sesosok tubuh hitam menghadang di depan Niko sejarak satu tombak. Segera setelah berdiri diam, bayangan itu ternyata adalah seorang nona usia tujuh atau delapan belas tahun, di samping siapapun berdiri seekor orang hutan besar sekali. Sambil berdiri tegak, ia menunjuk tubuhnya Hang Kun dan menanyasi Niko, bukankah anak muda itu cuan Tiongit Hiong Niko itu heran hingga dia menatap. Dia mendapati nona itu memiliki muka bundar seperti bulan purnama, tampangnya sangat cantik, matanya jeli, cuma sinar matanya itu mirip sinar mati genit. Dia tidak menjawab, hanya balik bertanya acuh tak acuh, kau siapakah? Kau murid siapa? Bagaimana kau berani mencampur tahu urusannya semo-semoialah bajingan paras elok? Berkata begitu, dia lantas memasuki sepasang goloknya ke dalam serangnya. Nona itu mengawasi secara bersahaja. Ia menjawab, aku ialah Kip Hiat Hangmu. Kalian tidak mengenal aku, aku tidak mengusarimu. Ia menunjuk pula tubuhnya Hang Kun untuk berkata lagi, kau serahkan cuan Tiongit Hiong kepadaku disebutnya nama Kip Hiat Hangmu mengagetkan kepada Niko itu, juga si pendeta dan si imam. Kemudian si pendeta maju menghampiri akan mengawasi si Nona dari atas ke bawah dan sebaliknya setelah mana dia membentak dingin, budak bau. Siapakah kau? Lekas kau bicara dengan terus terang. Tangannya Hiat Mu tak ada halangannya buat membacokan satu jiwa Hiat Mu ialah bajingan darah. Nona itu tidak kaget atau takut, dia tetap tenang-tenang saja. Lantas dia menuding si pendeta seraya menanya si Niko, kau bernama Sek Mo dan dia Hiat Mu. Habis apakah namanya kawanmu itu? Dialah seorang rahib atau rahib bajingan apa Hiat Mu tertawa dingin. Dialah Tem Mo dia menjawab. Kalau kau benar Kip Hiat Hang Mo, kenapa kau tidak mengenali kami Hang Gwe As Am Mo? Tem Mo ialah bajingan Tamak dan Hang Gwe As Am Mo yaitu tiga bajingan dari dunia luar. Si Nona merabah ke pinggangnya, meloloskan seekor ular hijau yang melilit pinggangnya itu, sambil mengibaskan itu. Ia kata, senjata ini senjata apakah? Kalian lihat? Ular kecil warna hijau itu mempunyai sepasang neti merah seperti darah, tajam sinarnya, sedangkan tubuhnya panjang tiga kaki. Lidahnya yang diulur keluar pun berwarna merah gadu. Dia mengangkat kepalanya digoyangi ke kiri dan ke kanan. Tingkahnya seperti hendak memagut orang. Seluruhnya tampangnya itu, dia membuat orang jari. Tiba-tiba saja, Tem Mo si Rahib meluncurkan tangannya menghajar tangan kanannya si Nona yang lagi memegangi ular itu. Dia bergerak tanpa sebut dan tanpa bersuara lagi. Inilah sebab dia mengenali ular itu sebagai Sian Leong, ular beracun istimewa yang hidup di Siong San yang racunnya dapat memunahkan seratus macam racun lainnya, bahkan siapa dapat minum darahnya, tubuhnya bakal menjadi sangat ringan dan gesit. Jadi ular itu ular sangat langka. Nona itu tidak kena diserang secara mendadak itu. Selagi orang menyerangnya, ia berseru, tubuhnya berkelit-kelit ke belakangnya Tem Mo si Bajingan tamat. Di lain pihak, orang utan di sisinya mendadak telah berubah sebagai ia sendiri sebab ia telah menggunakan ilmu Hoan Kak Diu Ciu. Tem Mo hendak mencekal tangannya si Nona guna merampas ularnya, siapa tahu ketika tangannya mengenai sasarannya dia menjadi kaget. Dia bukan memegang tangan yang putih halus, hanya sesuatu yang berbulu dan licin hingga cengkramannya lolos sendirinya. Dalam herannya Tem Mo mengawasi si Nona. Ia tetap mendapati Nona tadi. Maka lagi sekali ia menggerakkan tangannya menangkap tangan orang. Tepat itu waktu si Bajingan tamat mendengar suara nyaring ini di belakangnya, Tem Mo, Sian Leong ada di sini. Nona itu pun menyebut Sian Leong, naga sakti pada ularnya itu. Selekasnya dia mendengar suaranya si Nona, Tem Mo menjadi sangat kaget. Dia melihat tangan yang dipegang olehnya bukan tangannya si Nona, hanya lengannya si orang utan, binatang mana yang berwajah bengis, mengawasi dia dengan membuka lebar-lebar mulutnya serta mementang matanya yang bersinar galak. Tapi dia tidak takut. Dialah salah satu dari Hang Gwe Asen Mo yang kesohor kosan dan kejam. Dari kaget dia menjadi gulsar, lantas dia mengerahkan tenaganya untuk melempar orang utan itu. Menyusul gerakannya Tem Mo, si Nona berseru nyaring lalu terlihatlah si orang utan jumpalitan di tengah udara dan jatuhlah justru ke arah Nikou setengah tua. Melihat demikian pendekal wanita itu bergerak dengan cepat untuk berkelir tetapi gagal. Dia kurang cepat maka tubuhnya kena terbentur hingga dia jatuh karena mana Hang Kun pun terlepas dari kempitannya. Akan tetapi ia tak kurang suatu apa, dengan gesit dia berlompat bangun akan menyambar tubuhnya si anak muda hingga Hang Kun kena dikempit pula. Tentu sekali dia menjadi gusar tak terkirakan. Maka juga dia terus menyampok binatang hutan itu. Tahan sumo ai, teriak Tem Mo. Seemoh heran tetapi dia mendengar kata, maka serangannya itu dikesampingkan. Dia berdiri diam menoleh kepada saudara seperguruannya yang nomor dua itu. Justru dia berdiam, tiba-tiba dia merasai tubuh Hang Kun seperti berbulu tajam yang menusuk-nusuk lengannya. Maka dia tunduk akan melihatnya. Lantas dia menjadi heran sekali. Itulah bukan si anak muda, hanya si orang hutan. Selagi orang heran dan melengat, Sinona tertawa dan berkata nyaring, Suwantyo ada di tanganku. Yang kau kempit ialah Sohun Cian Li. Buat apakah kau mengempit dia bukan kepalang mendongkolnya si Nikou? Telah orang permalukannya. Kip Hiat Hang Mo teriaknya. Kau telah merampas orangku, mana dapat aku berdiam saja? Kamilah Hang Gewe Asam Mo, tak dapat kami kehilangan muka. Lantas dia lemparkan si orang hutan ke arah Nona itu. Menyusul itu, dia pun menghunus sepasang goloknya. Ketika itu Hiat Mo pun memperdengarkan suara dinginnya. Jiat, mari kita turun tangan. Kita harus membantu Sam Mo Ai mebekuk muda bau itu. Jiat, ialah saudara yang nomor dua, dan Sam Mo Ai adik yang ketiga. Temosi bajingan tamak juga gusar. Dia menoleh kepada si Nona, untuk berkata bengis. Kip Hiat Hang Mo, saat kematianmu sudah tiba ketika itu si orang hutan, yang telah dilemparkan tidak jatuh terbanting. Dia dapat turun dengan menaruh kaki dengan baik. Dia pun tidak gusar terhadap orang yang melemparkannya, hanya dia bertindak menghampiri si Nona, akan berdiri di sisinya seperti semula. Nona itu terus bersikap wajar. Sembari tertawa manis, ia mengawasi ketiga bajingan itu kemudian ia kata, buat apa kalian jadi galak begini? Taruh kata kalian dapat mengalahkan aku, tak nanti kalian dapat merobohkan guruku. Akulah ya B.J dan Cuan Tio ini jantung hatiku ia hening sejenak, lalu ia menambahkan, aku baru berhasil mewariskan lima bagian ilmu guruku yang disebut Hoan Kak Diye Cie, ilmu menyalin rupa. Tetapi dengan ilmuku ini saja sudah kalian berani membuka mulut besar? Hektometer Hang Gwe Asam Mo saling mengawasi, meti mereka memain. Mereka merasa Hoan Kak Diye Ciu Liai, karena mana tak berani mereka sembarang bergerak. Semua mengawasi tajam pada si Nona. Dia jelus sekali. Sebenarnya kau pernah apakah dengan Kip Hiat Hang Mo tanyanya kemudian? Kau bicara terus terang, nanti aku ampunkan selembar jiwamu. Nona itu suka menjawab dengan sebenar-benarnya. Kip Hiat Hang Mo tau Hwe E.J adalah guruku demikian jawabnya. Hayo bilang kalian takut atau tidak dengan guruku itu si Nona bicara polos seperti seorang bocah cilik, tingkahnya jenaka. Dia seperti bukan lagi bicara dengan musuh yang lihai dan ganas. Sikapnya ini justru membuat ketiga bajingan serba salah, menangis tak bisa, tertawa tak dapat. Sok Mo sangat penasaran, ingin dia mendapatkan pulang Hang Kun tetapi diajari. Dia khawatir nanti tak sanggup melayani si Nona. Kapan dia memandang Hang Kun, dia merasa sangat gatal. Dalam mendongkolnya itu dia mengeringitkan alis. Tiba, tiba dia mendapat sebuah pikiran. Maka tiba-tiba juga dia tertawa. Nona Ya Bi, apakah kau mau mencari jantung hatimu? Tanyanya ramah. Bukankah jantung hatimu itu seorang Sityo Ya Bi suka diajak bicara? Dia menunjuk It Hiong palsu di dalam kempitannya itu. Pemuda tampan ini ialah Tuan Tiong Yit Hiong yang menjadi kekasihku, dia berkata. Apakah kau mau mengatakan dia bukannya Tuan Tiong sekmo si bajingan paras elok mengjeleng kepala? Kau keliru, katanya. Tiba-tiba dia berdiam. Sukar buatnya mendusta. Ya Biye Eran, dengan melengat ia mengawasi Hang Kun. Sekmo berpikir keras, ia mendapat satu pikiran lain. Dia lah Tuan Tiong yang palsu, dia lantas berkata. Dia bukan Tuan Tiong yang tulen, kata-kata itu dapat dipercaya Ya Biye, yang cerdik tetapi polos yang kurang pengalaman. Ia pun keluar dari Cheng Lo Chiang dengan di luar tahu gurunya. Di sebelah itu, kata-kata itu juga menyadarkan si Awan Goat yang sejak tadi menyembunyikan diri terus hingga ia bisa melihat dan mendengar semua itu. Kau benar berkata Ya Biye. Dia muda dan polos tetapi dia cerdik. Sekmo senang mendengar perkataannya si Nona itu. Dia bukan Tuan Tio, Nona. Dia jadi bukanlah jantung hatimu, katanya. Nona yang baik, kau kembalikan dia padaku Ya Biye bersangsi. Tak mau ia lantas menyerahkan pemuda di tangannya itu. Ia hanya justru mengawasi wajah orang. Nanti, akan ku tanya dahulu dia, katanya. Kalau dia benar bukan Tuan Tio, akan aku serahkan dia padamu. Lantas Nona ini menekan jalan darah Syutong dari Hangkun, guna menghidupkan darahnya, guna membebaskan dia dari Totokan. Tidak lama maka pemuda itu sudah dapat membuka matanya. Lantas dia mendapat kenyataan yang tubuhnya rebah di pangkuannya seorang Nona yang tubuhnya menyiarkan bau harum kewanitaan. Dengan sendirinya timbulah nafsu birahinya. Dia lantas ingat segala apa. Sebagai seorang licik, lekas-lekas dia memejamkan pula matanya. Nikmat rasanya di pangku seorang Nona manis seperti Ya Biye. Ya Biye mencintai Tiong selekasnya dia lihat anak muda itu, tetapi itulah gadis suci. Ia tak punya pengalaman, maka itu selekasnya anak muda ini sadar dan membuka matanya, ia lantas meletakkannya di atas tanah. Kemudian ia menggoyang-goyangkan kedua bau nya anak muda itu. Kau siapa sebenarnya tanyanya? Kau tuong tiongit hiong atau bukan itulah pertanyaan polos sekali, atau tolol. Hangkun membuka pula matanya, ia menggerakkan tubuhnya untuk bangun, duduk di tanah. Lantas ia mengawasi Nona di depannya itu. Kemudian ia berpaling kepada Henggewe Asamu. Ia berpikir karena ia tidak tahu si Nona menanya ia dengan maksud baik atau jahat. Dasar ia cerdik, sebelum memberikan penyahutannya, ia balik bertanya, siapakah kau? Mau apa kau menanyakan aku ya biaya tidak sabaran melihat lagak orang sembarang, dia menjawab berbareng menanya. Akulah ya biaya dari Cenglociang, sahutnya. Kau tiongit hiong atau bukan oh, saudara yang baik tiba-tiba sekmu menimbrung. Sekarang ini jiwamu sudah berada di tangan kami, kau bicaralah terus terang sekmu belum pernah melihat tiongit hiong palsu, maka itu ia takut kalau orang mengaku sebagai tiong, dia bakal dibawa pergi si Nona. Itu artinya, ia bakal kehilangan pemuda itu. Karena itu, ia sengaja mengeluarkan kata-katanya itu akan mengancam atau menggertak si anak muda. Hang pun sebaliknya, belum pernah pergi ke Cenglociang. Tentu saja dia tidak kenal ya biaya, cuma dia ingat perdamaiannya dengan Teng Hiang buat pergi ke Cenglociang, guna membujuk kikip hiat hang memembantu usaha bulit Cip Chun. Ketika itu, Teng Hiang juga tidak menyebut namanya ya biaya ini. Ia menjadi bingung, ya biaya, it hiong atau musuhnya. Ancamannya si Nikou barusan pun menciutkan hatinya. Melihat orang berdiam, ya biaya makin keras ingin mengetahui tentang dirinya pemuda itu. Ia lantas mengawasinya tajam dengan ia mengerahkan tenaga ilmu Hoan Kak Diye Ciu. Hang kun menggigil selekasnya sinar matanya beradu dengan sinar mati si Nona. Lantas seperti tak sadarkan diri. Justru begitu, ia mendengar bentakan si Nona, kau bernama apa? Lekas bilang tanpa sadar, sendirinya Hang kun menjawab, Aku yang rendah ialah Gak Hang kun, muridnya Yit Yap Toti yang dari Hang Sanpei, dan aku menyamar menjadi Tio Yit Hiong itulah karena aku berniat mencelakai padanya. Kapan Seng Mo mendengar jawabannya Hang kun itu, diam-diam dia bergirang sekali. Si anak muda benar-benar bukannya Yit Hiong yang asli. Pikirnya, pasti ia akan dapat hidup bersama anak muda itu, yang tentunya tak akan dibawa pergi oleh si Nona yang lihai. Ya biaya sebaliknya menjadi gusar sekali, hingga matanya mendelik dan mulutnya memperdengarkan suara sengit, Cis, kaulah bukan satu manusia baik-baik. Kenapa kau menyamar untuk mencelakai Tio di bawah pengaruh ilmu Hoan Kak Diye Tio itu, Hang kun tak dapat menggunakan kecerdikannya atau mendusa terus, dia menjadi sertasi orang jujur dan polos. Atas kata-kata Seng Ona itu dia berkata, Aku berbuat begitu karena aku hendak membalas sakit hatiku, karena aku penasaran sudah kehilangan pacarku. Aku bertekata akan hidup bersama-sama dalam dunia ini dengan musuhku dalam asmara itu. Nona, karena urusan ini tidak ada sangkut pautnya dengan kau, aku minta sukalah kau bebaskan aku. Siang Wan Goat di tempatnya bersembunyi mendengar jelas pembicaraan itu, maka sekarang ia mendapat bukti kepastian akan kata-katanya Teng Hiang, hal adanya dua Tiong-It Hiong. It Hiong dari Heng San dan It Hiong dari Song San tentu sekali, karena itu ia menjadi gusar. Ia sangat membenci Hang kun hingga ia lantas memikir keluar dari tempat sembunyinya itu guna membuat perhitungan dengan orang Heng San Pei yang busuk itu. Tapi belum lagi ia bergerak atau ia mesti mendelong mengawasi ke arah Yabiyai sekalian. Mendadak Wan Goat mendengar suara tawas rak, yang membuat telinganya nyeri, yang membuat hatinya menggetar, maka lekas-lekas ia menenangkan hatinya itu dan mengawasi ke arah Yabiyai semua di mana ia melihat di depannya Hang Gwe Asamo dan si Nona tambah seorang tua yang mukanya keriputan yang berdandan sebagai pelajar. Dan itulah si orang tua Lihai yang ia kenali. Berhenti tertawa, orang tua keriputan itu lantas mengawasi tajam Yabiyai semua, terus ia berkata, pemuda ini telah menerima baik menjadi muridku, bagaimana kalau aku membawanya pergi ya biaya memberikan jawabannya, sabar. Orang ini jahat, dia hendak mencelakai tua Tio. Karena dia telah bertemu denganku, dia seharusnya tak dapat hidup lebih lama pula. Kalau Loti yang hendak mengambil dia sebagai murid, lebih dahulu Loti yang harus meninggalkan nama atau gelaran muoh, Nona kecil. Kau ingin mengetahui nama ku menjawab orang tua itu. Aku adalah yang orang juluki Ietok Sinsha atau yang orang-orang Kang Ong sebut Tokmo Tokmo yalah bajingan racun. Yabiyai tidak kenal dan tidak tahu Ietok Sinsha siapa, dia kata pulos, kau disebut Tokmo. Mereka bertiga dipanggil Hang Gwe Asamo. Karena itu kau dari satu golongan dengan guruku, Sinan menyebut satu golongan sebab mereka sama-sama muh alias bajingan. Hektometer Tokmo mengasih dengar suara dinginnya. Tanpa menoleh lagi kepada Hang Gwe Asamo, dia tanya si Nona, siapakah itu gurumu ya biye tertawa. Namanya guruku tersohor sekali sahutnya. Banyak orang yang takut mendengarnya. Baik tak usah aku sebutkan matanya Ietok mendulik, lalu parasnya menjadi padam. Cobalah kau sebutkan buat aku dengar katanya dingin. Hendak aku si tua mencoba, aku takut atau tidak mendengarnya si Nona memperlihatkan lagak jenaka. Baik, kau dengarlah katanya. Guruku itu Kip Hiat Hang Mo dari Ceng Loci yang tanpa merasa si orang tua melengak tapi hanya sekejap, dia pulih seperti semula. Dia mengasih dengar tawanya, yang menyakiti telinga. Hendak dia menggunakan suara tawanya itu untuk menundukkan ya biye. Tetapi ya biye telah berhasil menguasai ilmunya Hoan Kak Biye Ciu, ia tak kena terpengaruhkan. Ia berdiri tenang seperti biasa, wajahnya tersungging senyumannya yang manis. Sebaliknya tawanya si orang tua mempengaruhi Hang Gwe Asamo. Ketiga bajingan itu mendadak merasai hatinya Ciu, lalu bergoncang keras saking jerinya, di dalam sekejap mereka sudah lompat untuk berlari pergi. Si orang tua heran melihat ya biye tak kurang suatu apa, maka taulah dia bahwa orang telah mahir tenaga dalamnya. Jadi si nona tak dapat dipandang ringan. Karena itu, dengan lantas dia merubah sikapnya. Bukankah gurumu itu, Kip Hiat Hang Mo telah pergi ke Imbusan memenuhi undangan Bu Lim Cip Cun demikian tanyanya mengalihkan persoalan. Ya biye menggeleng kepala. Sudah beberapa puluh tahun, guruku tak keluar dari Ceng Lo Chiang, katanya. Mana dapat ke guruku turut dalam pertemuan di Imbusan itu oh, begitu kata si orang tua. Terus dia berpaling kepada Hang Coon, untuk berkata, Nah, anak muda, mari kita pergi. Hang Coon masih terpengaruhkan Hoan Kak Diye Ciu, dia baru sadar tujuh bajian. Dia berdiri dalam saja. Dia cuma melengat mengawasi si bajangan racun. Dengan tindakan lenggang-lenggok, Tok Mar menghampiri anak muda itu. Anak muda, katanya. Kalau kau ingin mempelajari ilmu racun dari aku si orang tua, mari kau turut aku pergi ke Imbusan. Nona itu tak dapat dibuat permainan. Dari itu buat apa kau berdiri saja di sini? Mari dia lantas mengulur tangannya buat memegang lengan orang, guna ditarik atau mendadak saja di antara mereka. Terdengar satu suara bersiul yang nyaring luar biasa, yang seperti menikam telinga, sampai sekalipun tok mo yang liai, dia kaget juga hingga jantungnya memukul berlang-ulang. Dengan lantas dia mendapat kenyataan itulah suaranya si Nona. Habis bersiul secara aneh itu, Yabiye tertawa gembira terus dia menggodia tok mo dengan ia membuat main tangannya di depan mukanya. Tok mo tahu orang menjailinya tetapi dia menahan sabar, dia tak sudi melayani. Dia hanya menarik tangannya haukun buat diajak pergi. Baru tiga tombak lebih jauhnya dia berjalan, tok mo lanas mendengar pula tawanya si Nona, tawa gelap yang dibawa seng angin. Dari tertawa perlahan, si Nona terus tertawa keras dan nyaring. Tok mo heran mendengar perubahan tawanya itu hingga tanpa merasa dia menoleh untuk melihat si Nona. Segera dari heran dia jadi melengat. Dia melihat Nona itu tertawa terpingkel-pingkel, sampai ia memegangi perutnya. Si bajingan racun pula heran tak kepalang. Di sampingnya ya biye, dia melihat seorang pemuda tampan. Itulah gak kakak hangkun. Maka juga, wajar saja kalau dia lantas berpaling ke sampingnya, akan melihat si anak muda yang dia tuntun itu. Segera dia berdiri menjublak. Dia bukan melihat hangkun, hanya seekor orang hutan besar. Ah serunya tertahan. Ia lantas mengerahkan tenaga dalamnya, buat memusatkan perhatiannya. Karena ia dapat menerka, apa yang ia saksikan itu tentulah ilmu gaib dari ya biye. Tak lama si orang tua melengat, lantas dia menjadi mendongkol sekali. Dia bergusar sebab dia merasa orang tengah mempermainkannya. Maka lantas saja dia melemparkan si orang hutan hingga binatang itu terpental setombak lebih. Orang hutan itu telah terdidik sempurna oleh Kip Hiat Hang Mu. Dia telah memiliki tubuh yang kuat dan lincah seperti yang biasa dipunyai ahli silat kelas 1, hingga dia dinamakan Sohan Chian Li, si cantik penyedot arwah. Dia tak hiraukan sambaran atau lemparan semacam itu. Selekasnya tubuhnya terpental, dia jumpalitan terus dia menjatuhkan diri di tanah dengan kedua kakinya mendahului. Dia menghadapi Tok Mo. Beberapa kali dia memperdengarkan suaranya, lantas dia bertindak ke samping nonanya. Tok Mo menjadi bertambah dongkol sebab satu orang saja tidak dapat dia robohkan. Lantas hawa amarahnya itu ditumpahkan terhadap si nona manis, sambil tertawa dengan mat melotot dia bertindak menghampiri nona itu. Disampok seng angin, janggutnya model janggut kambing bergerak memain. Budak bau bentaknya setelah datang dekat. Sungguhnya limu besar. Kira bagaimana kau berani mempermainkan aku si orang tua? Nyata kau tahu hidup atau mampus. Suaranya itu keras dan serak, didengarnya tak sedap. Eh, Tok Mo katanya. Kau sudah begini tua, toh kau masih beradat keras begini. Bagaimana dapatkah sembilan rang mencaci orang? Yang? Kenapa kau tidak mau mencaci dirimu sendiri yang tak punya guna? Nonamu menggunakan ilmu Hoan Kak Diye Ciu yang diberi nama memindahkan bunga menyambut pohon, tetapi kau tidak mampu melihatnya. Hahaha Tok Mo bertindak terus. Dia maju pula dua langkah. Budak bau teriaknya. Hari ini aku si tua akan memampuskan dulu padamu. Habis ini baru aku akan pergi ke Cheng Lu Chiang mencari Kip Hiat Hang menggunakan membuat perhitungan dengannya kata-kata itu ditutup dengan satu luncuran tangan menghajar si Nona. Itulah satu jurus lihai dari ilmu silat ciptaannya sendiri yang dinamakan Sam Hiao Liok Hiao Chiang atau pukulan tangan 03 gerakan 6 perubahan, anginnya saja sudah bergemuruh dan bertiup hebat, lantas tangannya bergerak-gerak seperti juga tangan itu terdiri dari ratusan, hingga Yabiye nampaknya bagaikan ketutupan semua tangannya itu. Anginnya juga mendatangkan hawa yang dingin. Nampaknya Yabiye tak dapat lolos dari serangan dahsyat itu. Ia kaget sebab di dalam hal pertempuran ia tak punya pengalaman. Ia menyesal yang barusan sudah berlaku nakal dengan mempermainkan si orang tua. Di saat berbahaya itu tapinya ia ingat akan membela diri, pertama dengan menutup semua jalan darahnya, kemudian guna melompat menyingkir. Ia memangnya cerdas, selagi terancam bahaya itu tiba-tiba ingat akan kepandainya yang didapat dari kitab T.E.K.Y.E.N. Ken, itulah ilmu Sinkut Ken, meringkaskan tulang belulang. Tak ayah lagi, ia menggunakan kepandainya itu. Hanya di dalam sekejap si nona telah berubah bentuk tubuhnya. Dari seorang nona berusia 17 tahun, dia menjadi kecil seperti bocah umur-umur 3 atau 4 tahun. Menyusul mana, dia menjatuhkan diri bergulingan di tanah dengan jurus cacing bergulingan di pasir, dia pula bukannya menggulingkan tubuh buat menyingkir pergi, dia justru bergulingan ke kakinya Tok Mo sehingga selekasnya dia datang dekat, dia dapat membalas menyerang. Tok Mo heran mendapatkan serangannya gagal. Sudah begitu dia menjadi kaget merasai angin menyambar di kakinya. Ia tahu itulah suatu serangan terhadapnya. Untuk membelah diri, hendak ia menendang musuh atau ternyata dia kurang gesit, mendadak ia merasai totokan pada jalan darah yang golan di kakinya. Kontan kakinya itu kaku dan tenaganya lenyap, tanpa berdaya ia terhuyung mundur beberapa tindak, sebab gagal mempertahankan diri tubuhnya roboh seketika, rebah di tanah. Selekasnya dia berhasil menyerang Yabiye berlompat bangun, tanpa memperdulikan lagi kepada musuh, dia menarik Sohan Cianli untuk berlari pergi. Dia lari turun gunung. Tok Mo tidak jadi bercelaka karena totokan itu. Habis rebah dia bangun untuk berduduk, terus dia lekas-lekas menguruti kakinya, hingga di lain saat kakinya itu sudah pulih seperti biasa. Waktu dia lompat bangun, dia tidak melihat si nona dan orang utannya. Tapi yang membuatnya mendungkoli alah juga Gak Hang Kun, si anak muda yang ia mau jadikan muridnya juga terus lenyap dari hadapannya. Kurang ajar dan peratnya. Mukanya merah padam. Kemudian ia memikirkan juga kenapa si anak muda dapat lenyap. Mulai dari jatuh sampai ia berduduk dan mengobati diri waktu yang dilewatkan hanya sejenak, dari itu kemana lari atau sembunyinya anak muda itu? Di sekitarnya, di jalanan kecil, sepi saja. Di situ tak ada seorang manusia lainnya. Ada juga rumput dan angin yang bertiup bersiur-siur. Pengah jago ini berdiri dan dengan pikiran kacau itu tiba-tiba ia mendengar suara yang ia kenali sebagai Gia Gitoanin, yaitu bahasa semut yang disalurkan secara luar biasa, suaranya cuma mendengung perlahan di telinga. Beginilah suara itu, Ietok Sinshe. Aku si wanita tua hendak membalas sakit hati dari tamparan sebuah tangan, maka juga aku telah bawa pergi anak angkatnya Pet Paisinkit si pengemis pemabokan tua bangkotan itu. Nanti di dalam pertemuan Bulim Cipcun di Gunung Inbusan, kita akan berjumpa lagi terkejut Tok Mo mendengar suara yang luar biasa itu. Inilah karena ia ketahui cuma satu orang yang pandai ilmu bahasa semut ialah Imciu Ritmo, si bajingan tunggal bertangan lihai yang menjadi kokcu pemilik lemah dari Pet Bania, Gunung di Inlam Barat. Ia heran kenapa bajingan itu mendadak muncul di tempat ini, bahkan dia datang merampas si anak muda. Karena ia tahu orang adalah seorang wanita lihai yang tak dapat dibuat permainan, ia berkok, eh, perempuan tua. Kenapa kau tidak memperlihatkan dirimu untuk kita buat pertemuan? Pertanyaan itu tak ada jawaban, maka juga lewat sesaat taulah Tok Mo bahwa orang telah pergi jauh, ia menyesal. Dan sangat mendongkol, dadanya terasa sesak, sebab tidak ada jalan buat melampiaskannya. Maka ia menghampiri batu karang besar di balik mana si Awan Goat lagi menyembunyikan diri. Sebelum tiba ia sudah meluncurkan tangannya menghajar dari jarak yang cukup jauh. Ia menggunakan pukulan Sam Hiao Liok Hiao Chiang Yang Lihai. Hebat pukulan itu, batu itu pecah berhamburan. Hanya setelah itu, adalah hal yang membuat si bajangan racun menjadi haran. Di balik batu terdengar tawa yang nyaring, di situ tampak si Awan Goat bersama seorang tua yang segalanya sama dengan dia sendiri. Pakaian, wajah dan tinggi besar tubuhnya. Matanya melengap. Tok Mo menjadi gusar. Siapakah kau tegurnya bengis? Kenapa kau menyaru menjadi aku? Orang tua itu tertawa pula, kali ini sambil melengat. Suara tawa itu berkumandang ke tengah udara. Setelah tawa sirap, dia lantas mengasih lihat tampang tawar dan berkata senaknya saja, Aku yang rendah ialah ietok sin seh. Entahlah, kau yang menyamar menjadi aku atau aku yang menjadi kau tok Mo gusar bukan main. Dia memang sedang mendongkol. Dengan suaranya yang serak di akata sengit, kau telah menyaru menjadi aku si tua, kau juga memasukkan namanya ietok sin seh. Karena kau lah manusia yang tak tahu malu, tak dapat kau dibiarkan hidup di dalam dunia ini. Dan dengan kemarahannya itu si bajingan racun maju dan menyerang. Orang yang diserang itu tidak berkelit atau berlompat mundur, dengan berani dia menyambuti serangan, maka di antara bentrokan tangan mereka, sama-sama mereka bertolak mundur satu tindak. Tok Mo terkejut di dalam hati mendapati orang memiliki tenaga yang sama kuatnya dengan tenaganya sendiri. Ia juga menjadi dongkol dan penasaran, maka segera tangannya merogoh sakunya untuk mengeluarkan senjatanya yang istimewa ialah Giyoklau Kip Ciaw kertas yang empat hurufnya dapat menyala itu. Selekasnya ia menghibaskan tangannya dan senjata rahasianya itu berkilau tampaklah asap bagaikan halimun yang warnanya merah tua. Melihat asap luar biasa itu, orang yang mengakui etoksin seh itu tertawa lebar. Dia juga merogoh kesakunya dan mengeluarkan benda yang serupa, yang juga dapat memperlihatkan api berkilau. Dari mendongkol dan penasaran dan bergusar sangat, Tok Mo menjadi heran, dia beragu-ragu. Di kolong langit ini di mana ada orang yang dapat menyamar menjadi dianya begini sempurna, sama tampang dan senjatanya juga benarkah di Aiee Tok Sins Hesejati. Ia menduga-duga, saking kerasnya berpikir ia menjadi bingung, kalau bukan, siapakah dia sebenarnya Tok Mo mengeluarkan peluh dingin di dahinya. Selekasnya asap lenyap di serbu angin, Tok Mo tidak lagi melihat orang yang menyamarnya itu. Dia heran hingga dia. Berdiri menjublak, tetapi karena sadar itu dia ingat akan dirinya. Mendadak dia pun lari ke dalam merimba di mana dia menghilang. Sekarang marilah kita melihat kepada Cukatan dan Teng Hyang yang ditinggalkan Siawan Goat di dalam rumah penginapan. Mereka bangun dari tidurnya sesudah matahari naik tinggi. Cukatan bangun dari pembaringan dengan metu kesap-kesip. Selekasnya ia mengenakan bajunya, ia melihat di atas meja tertindih ciak tai, yakni tempat menancapkan lilin sehelai kertas yang bergerak-gerak tertiup angin yang menghembus masuk dari jendela. Melihat surat itu, Cukatan bagaikan orang yang baru siuman dari pingsan. Maka ingatlah ia yang tadi malam ia telah menempur Gakang Kun, bagaimana Siawan Goat ada bersamanya di dalam kamarnya itu. Coba malam itu tidak ada Wan Goat yang membantu, ia yang lagi mengobati Teng Hyang pasti bakal roboh di tangan jahat dari musuh. Setelah itu, karena terbenam dalam laut asmara dengan Teng Hyang, ia atau mereka berdua sampai melupakan Nona Siaw. Sekarang Nona itu entah pergi kemana. Saking melikat sendirinya, ia merasai pipinya panas. Pipinya yang jadi bersemu merah itu. Ah ia memperdengarkan suaranya. Karena ia menyangka surat itu ditinggalkan oleh Wan Goat, ia menoleh kepembaringan dan kata nyaring, celaka. Tadi malam kita melupai Nona Siaw Wan Goat yang berada di dalam kamar ini. Dia telah melihat segala apa. Sungguh malu. Sekarang dia telah pergi, agaknya Teng Hyang terkejut, tetapi ia segera tertawa. Apakah adik Siaw pergi dengan meninggalkan surat tanyanya? Tertindih dengan tempat lilin, ada sehelai surat, sahut Cukatan. Mungkin itu surat peninggalannya. Kau bangunlah sembari berkata begitu, si anak muda menghampiri meja, akan mengambil kertas itu dan membaca surat yang tertulis di atasnya. Ah serunya tertahan. Apakah budak itu mencertawakan kita? Tanya Teng Hyang, yang mendengar tawa orang. Ia pun turun dari pembaringannya. Cukatan berdiri menjublak mengawasi kertas itu. Apakah sebenarnya tanya si Nona yang menghampiri untuk berdiri di samping si kekasih hingga ia pun dapat melihat kertas itu, yang ada suratnya, singkat saja. Lekas pergi ke Lusian Giam, untuk berunding, P.O.U.C.L.O.S.I.E. Cukatan mengawasi si Nona, nampak dia malu sekali. Kemudian dia menghela nafas dan kata seorang diri, Cukatan, kau sudah melakukan satu kesalahan besar. Belum kau membalaskan sakit hati gurumu, kau sudah kelelap dalam cinta dan menemani kepelesiran. Apakah masih ada mukamu untuk menemui arwah gurumu nanti? Habis berkata begitu, dengan tindakan perlahan pemuda ini menghampiri pembaringan untuk mengambil pedangnya. Mendadak saja dia menghunus senjatanya itu, terus dia menebas batang leharnya. Bukan main kagetnya Teng Hiang, sembari menjerit dia berlompat untuk menyampok lengan orang hingga pedangnya si anak muda meleset dan mengenai kulitnya terus pedang itu terlepas dan jatuh ke lantai. Kulit itu mengeluarkan darah, yang lantas mengalir membasai bajunya. Cukatan berdiri melengat, wajahnya sangat muram. Ketika ia sadar, ia menggertak gigi lalu dengan tangan kirinya dia menghajar batok kepalanya sendiri. Kembali Teng Hiang kaget. Sebenarnya dia sedang memeluki tubuh si anak muda. Kau gila serunya seraya menghajar iga orang guna mencegak turunnya tangan mautnya anak muda itu. Karena iganya dihajar itu, serangan tangannya cukatan gagal pula. Tangannya itu cuma mengenai pipinya hingga pipinya itu menjadi bersembuh merah. Teng Hiang membawa tubuh orang untuk diduduki di kursi, terus dia mengawasi dengan metode buka lebar. Tadipun dia memperdengarkan suara dinginnya. Ada apakah sebenarnya tanyanya? Kenapa kau nekat begini? Apakah kakakmu membuatmu malu dengan kakak si nona membahasakan dirinya? Cukatan duduk diam, matanya dipejamkan, nafasnya memburu. Rupanya dia penasaran dan menyesal berbareng. Teng Hiang sudah lantas mengobati luka orang. Adik katanya. Dengan perbuatanmu ini, kau dapat dicertawai orang. Dengan begitu, apakah kau kira kakakmu pun bisa hidup lebih lama pula sampai di situ? Cukatan berharu membuka matanya dan berkata bersungguh-sungguh, kau tahu siapa P.O.U.C.U. Dia lah seorang nikau tua dari P.O.U.C.U. Dan dia lah lociampu hautian sini dari biara Pekliam M di bukit P.O.U.C.U. Hailam. Tadi malam lociampu itu telah datang kemari, sedangkan dia biasanya tak pernah keluar dari pintu barang setindak juga. Dia pula tertua dari Ngo B.Y.P.Y.A., partai kami. Kalau bukan urusan guruku yang menutup matu karena dicelakai orang, tak mungkin dia datang kemari mencari aku, aku sendiri, aku, lantas si anak muda menangis. Teng Hiang mengeluarkan sapu tangannya, akan menetasi air matu anak muda itu. Dia heran atas datangnya nikau tua dari P.O.U.C.U. itu dan merasa malu sendirinya, sebab lakon asmaranya dengan cukatan telah kena dipergoki, mukanya pun menjadi merah. Apakah kau kenali benar tulisannya lociampu itu tanyanya, suaranya menggetar. Tidak salah lagi, sahut cukatan. Kalau lociampu menulis surat, pada ketuanya selalu ada tandanya yaitu lukisan tipis dari sepasang burung jenjang putih. Sering aku melihatnya dalam surat-suratnya, yang dialamatkan kepada guruku. Nah, kau lihat, apakah itu si anak muda menyerahkan suratnya He Tian Xinni itu. Teng Hiang menyambuti dan melihat. Benar ia mendapati gambar sepasang burung itu. Hanya habis melihat, ia lantas tertawa. Kenapakah kau berduka dan berkhawatir tidak karuan tanyanya? Bukankah He Tian Xinni cuma meminta kita pergi padanya ke Lusian Gam? Aku lihat, dia tentu cuma akan membicarakan sesuatu yang penting. Nah, mari kita lekas pergi memenuhi panggilannya itu, matanya si anak muda terbuka lebar. Mana ada muka ku buat menemui lociampu itu katanya. Tadi malam ia telah membergoki kita. Aku menjadi murid kepala dari Go B.Y.P. Tetapi selagi guruku mati tercelakakan orang, aku justru berpelesiran, Teng Hiang menatap orang. Oh, kira begitu katanya. Dia tertawa. Sungguh polo cukatan berlompat bangun untuk berdiri tegak dan alisnya pun terbangun. Masihkah kau dapat bicara begini tegurnya? Hektometer Teng Hiang berhenti bicara. Dia pun lantas memperlihatkan sikap sungguh-sungguh. Sepasang suami istri saling mencinta, itulah wajar, bilangnya. Inilah bukannya sesuatu yang tak dapat dilihat orang. Adik, kaulah orang Kang Ou. Kenapa kau membawa sikapnya sikut tubuhku? Takah itu mengecewakan? Sudah. Jangan kau banyak pikir, mari kita lekas berangkat untuk menemui lociampu itu dan menerima pengajarannya tanpa menanti jawaban. Nona ini menarik pemuda itu. Dengan membawa pauhoknya, mereka lantas keluar dari rumah penginapan. Cukatan menurut tanpa mengatakan sesuatu. Sembari berbersan dengan pemilik hotel, Teng Hiang bersenyum dan kata, kami mau berangkat sekarang. Tahukah kau mana jalan ke Lusian Giam? Ia pun menyerahkan sepotong perak. Pemilik hotel itu tertawa. Buat pergi ke Lusian Giam, Nona, katanya, sekeluarnya dari dusun ini, silahkan kalian menuju ke Tenggara. Sesudah melalui tujuh atau delapan belas li, kalian akan tiba di Bukit Hekseksan hanya, kalau tidak ada urusan terlalu penting lebih baik. Nona jangan pergi ke gunung itu, berkata begitu cuan rumah itu tapinya tertawa. Cukatan heran hingga dia bertanya. Kenapakah demikian tanyanya? Cuan rumah menggeleng kepala, mendadak parasnya berubah menjadi pucat. Dia hendak membuka mulutnya tetapi gagal. Cis Teng Hiang memperdengarkan suaranya seraya dia menarik tangannya si anak muda. Mari kita berangkat. Buat apa melayani dia? Menyebalkan saja. Cukatan menurut, maka berdua mereka meninggalkan KHO Tiamcu. Mereka berjalan langsung ke arah Tenggara. Di dalam waktu yang pendek, mereka sudah melalui kira delapan belas li. Benar saja, mereka telah tiba di kaki bukit Hekseksan. Bukit itu panjang tinggi dan rendah tak menentu dan di situ pun banyak batu. Antaranya ada batu yang aneh-aneh bentuknya. Walaupun di waktu pagi, bukit tampak seram. Terima kasih telah menonton!